Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita cek dulu perangkap lalat buah ya kita mau tahu berapa efektivitasnya nah ini dia guys di dalamnya ada mungkin ada 50 lebih kayaknya nih lalat buah yang terperangkap tuh dibawahnya di dasarnya hitam banget ya itu adalah mayat-mayat berang eh mayat-mayat lalat buah eh sayangnya ini udah kebanjiran nih mungkin kena hujan masuk airnya ke dalam terus petrogenolnya udah habis dan kalau habis perangkap ini sudah tidak berfungsi lagi karena bau yang keluar dari petrogenol sudah hilang sudah tidak ada lagi jadi tapi secara umum ini efektif Oke kita lanjut guys kita coba lihat kolam ikan dulu guys sebenarnya ada kolam ikan deh tuh ikan nila guys ditebar terkurang lebih 750 1000 1000 1000 1000 ekor kayaknya ini ada sekitar dua mingguan ini dua mingguan senang juga ngeliat ikan guys ada yang punya kolam ikan enggak ini punya tetangga guys kolam ikannya punya tetangga guys semoga berhasil kita lanjut guys ini ini yang kedua guys perangkap lalat buahnya kalau ini sama juga petrogenolnya ini masih ada guys tuh laguannya masih ada yang terperangkap tuh guys jadi perhatikan guys tuh tuh ada yang baru terperangkap dan yang terperangkap itu ada puluhan ekor guys dan ini sangat-sangat efektif ya jadi kalau kita punya kebun buah lantas sering diserang oleh lalat buah maka kita coba buat perangkap seperti ini ya saya memasang yang empat di kebun ini di setiap sudut saya pasang alat buah empat mungkin nextnya akan saya tambah mungkin karena ini sangat efektif ketimbang kita menyemprot dengan insektisida oke guys mungkin segitu aja guys jadi saya pikir perangkap lalat buah sangat efektif terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati